Intro Sore lor, eh eh eh, tenang Aku bawa linggis bukan buat tawuran kok Gak boleh tuh tawuran, meresahkan masyarakat Aku kan cita damai orangnya Lokasiku kali ini berada di Desa Kaserman, Kabupaten Ngawi lor Hari ini aku ada janji untuk membantu membuat tungku Desa Kaserman memang dikenal sebagai sentra pembuatan tungku pawon Kalian yang dimiliki para pengrajin Ternyata diwariskan secara turun-temurun lulur Uniknya, tungkunya dibuat di dalam buah lulur Lho pak, udah mulai belum pak? Sudah Ayo Seluruh masuk ke dalam guah Mending lepas sepatu dulu yolur Soale, pasti becek Penuh lumpur Malah susah jalani Lur Ini gak main-main lho Kita masuk ke dalam perut bumi Dengan kedalaman kira-kira 15 meter lho Iki taruhani nyawa lho Sewaktu-waktu gemah atau tanah longsor Bisa terkubur di sini lho Linggis di sini berfungsi untuk menahan tanah Yang sudah sesuai dengan cetakan tungkunya Tanah yang digunakan adalah jenis tanah lempung Yang terbentuk dari proses pelapukan batuan Makanya memang harus masuk ke dalam perut bumi Untuk mengambil sekaligus mencetaknya Supaya lebih presisi Aku minta cetakannya yuk Pak pak Cetaknya pak Nah Kalau begini kan Pas sesuai standar Emang sih lho Di bawah sini adem Tapi Oksigennya terbatas lho Nah Untuk mengangkatnya Perlu dipacul perlahan-lahan seperti ini Jika bawahnya sudah mulai terbuka Barulah memakai kayu Sambil dipukul perlahan-lahan Hingga balok tanah lempung ini Bisa terangkat Dalam sehari Kira-kira satu pekerja Dapat menghasilkan sampai 10 tungku lho Ini beneran berat lho Satu balok tungku ini Beratnya mencapai 50 kg Apalagi Ditambah adanya genangan air Makin sulit lho Waduh Bener toh Jeblos Gak keliatan soalnya lho Berasa kuyuk wis Jadinya Wah Aku mesti tarik nafas dulu Bener-bener terkuras lho Tenaga ini Tungku atau pawon yang sudah diukir pun Akan langsung diangkat ke atas Untuk lanjut dibakar Para pekerja ini Luar biasa lho Karena sudah terbiasa Kuat-kuat semua Salut aku lho Tuh liat lho Badanku sampai berasa begini Tapi Aku masih semangat kok Tidak mau kalah dengan bapak-bapak disini Akhirnya lho Bernafas lega juga Sudah keluar dari dalam gua Melelahkan Tapi asik lho Setelah keluar Maka tungku-tungku ini Akan langsung dibakar Untuk proses pengeringannya Masukkan daun dan kayu Ke dalam tungku Yang sudah disusun Supaya pembakarannya merata Ke semua bagian tungku lho Panas dari bawah ini Akan langsung naik ke atas Untuk mengeringkan 4 buah tungku Lho mandi dulu sana Bawah satu Nanti diantarkan mbak dona Oh iya pak Proses pembakaran ini Membutuhkan waktu cukup lama lho Sampai benar-benar kering Agar tungkunya Dapat kuat Ringan Dan tahan lama Sebelum aku antar tungku pawonnya Pak bersih-bersih dulu yuk Biar segeran Aku udah ganteng lagi toh Yuk kita antar pawonnya Mbak Disuruh nantar Anin mbak Tungku mbak Oh iya dong Dukok-kono yuk Masak apa nih pak? Masak enak pokoknya Tak bantu boleh nggak pak? Wah yuk ini ewangnya aku Tapi nanti aku dikasih ya pak yuk Siap Kini dendang ewangnya yuk Dukok-kono disik Yai yai pak Atau bisa saya bantu pak? Ini yang cek iwaloe Oh iya pak Kalau kuliah dari bumbunya Komplit banget ya Mbak dona Mbak dona bertugas menyuir-nyuir jamur terlebih dahulu Sedangkan aku Bawang putih dan garam Setelah halus Sekarang tinggal kita masak di dapur Tungku baru Pasti makanannya makin enak Pertama kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan Setelah tumisan wangi Tambahkan air secukupnya Aduk sampai rata Masukkan serai Daun salam Daun pandang Dan labu kuning Untuk jamur Kita siram dulu yoh Dengan air panas Supaya kotoran yang menempel Hilang Dan tekstur jamur Menjadi sedikit lembek Kalau sudah mulai mendidih Masukkan petai cinanya Kalau sudah mendidih Baru masukkan jamur Dan telur puyuhnya Iya lor tampilan nih Apalagi Mangkuknya pakai labu kuning Berukuran besar Jadi nih Labu karinya Makin cantik Aroma karinya Gak nahan banget lor Tinggal ditambahi Rezan cabai Untuk mempercantik tampilan Yuk Makan 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 Aku duluan ya mbak Habis kerja keras Lapor banget deh Wah Rasanya Acik banget Tiki lor Puah karinya gurih Dan penuh rempah Badan Jadi nih anget Apalagi labunya Empuk saat dimakan Pakai nasi putih Cocok banget Aku nambah ya mbak Hehehe Hehehe